Saya melihat begini, survei itu sebagian besar dibayar, walaupun ada beberapa yang tidak dibayar, saya buktikan yang tidak dibayar, saya pelakunya. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya sebelum saya jawab yang itu ya, lembaga survei itu kita yang sungguh-sungguh justru dikotori dengan noraih lembaga-lembaga survei, namun bentar dokutip abal-abal sih sebenarnya, menurut saya gitu ya. Aspirasi saya tersampaikan, kesempatan ini saya alhamdulillah saya mau menyampaikan bahwa saya geram sekali sebenarnya dengan pelaku-pelaku survei yang biasa memanipulasi data sehingga merusak para lembaga survei yang lain yang serius. Terima kasih. Saya katakanlah mau disurvei, saya calon presiden misalnya, ya yang bayar kan bohir saya kan, bukan saya sendiri. Itu dan kemudian ketika saya melakukan survei dan saya press conference menyajikan, kan pasti bias atau gimana? Kan gak mungkin kalau surveinya jelek mau diumumkan kan? Gini loh, Bang Repi. Itu gimana? Gini, saya melihat begini, survei itu sebagian besar dibayar. Oke. Walaupun ada beberapa yang tidak dibayar. Iya. Saya buktikan yang tidak dibayar, saya pelakunya. Saya memang tidak, saya jujur ya, saya jujurnya bahwa misalkan saya pernah beberapa kali melakukan survei nasional tiap tahun. Survei nasional itu berbiaya sendiri, itu ada. Dan memang harus adil juga kita secara pandangnya. Memang benar biaya sendiri. Dari mana? Dana CSR. Dana CSR itu adalah dana sisa dari kegiatan survei pilkada, survei pilek disisihkan. Waktu itu, saya sebutin aja angkanya, saya tidak ada beban disini. Misalkan per bulan itu menyisihkan dalam kegiatan survei pilkada 25-30 juta. Kalau kali 12 kurang lebih ya 300-360 juta. Itulah yang digunakan untuk survei nasional. Itu bisa? 300 juta? Ya secara taktis ya plus minus, ya baru proses ya itu. Dalam arti belum ada fee konsultan belum cukup sih. Dalam arti kan kalau bicara proses saja udah cukup. Gitu loh maksud saya. Nah artinya, sebagian besar lembaga survei melakukan survei itu memang dibayar. Tapi beberapa juga memang ada yang tidak dibayar. Biaya sendiri gitu loh. Nah, saya ingin mendefinisikan dibayar dengan dipesan. Sama-sama dibayar tapi beda makna. Oke. Kalau dibayar itu memang dalam arti saya sebagai penanggung jawab survei ini, barangkali ya, disini saya melakukan survei profesional. Dimana saya lakukan survei biasa secara umum. Saya tidak punya afiliasi atau kepentingan apapun dengan survei itu. Desain seperti biasa, sampling seperti biasa standarnya. Kegiatan survei dilakukan. Lalu kemudian di input. Itu juga diawasi barangkali ada kesalahan. Lalu ditekan gitu kan. Potensi human error itu. Lalu disajikan, presentasikan. Biasa saja dalam arti gini ya. Makanya kalau tadi yang sebelumnya ya. Dimana survei itu seperti lab di rumah sakit lah saya sampaikan disini. Kalau lab itu kan mau orang itu, si pasien itu bayar. Mau dikenal pasien itu dengan orang pihak labnya. Kan sampaikan aja kalau dia punya penyakit atau tidak punya penyakit. Lalu kemudian si dokter itu memberikan resep obat. Jadi artinya baik dan buruk hasil survei itu sebenarnya bermanfaat. Sebenarnya bermanfaat. Jadi artinya bisa dimaknai menjadi sebuah strategi mempertahankan kondisi yang ada atau meningkatkan kondisi yang belum ada. Misalnya seperti itu. Kita ingin melakukan survei ya. Survei elektabilitas presiden. Mau kita jungkir balik kan gak mungkin ada nama Refri Harun kan. Karena kan gak pernah ada nama. Kecuali pertanyaan terbuka Bang. Iya. Katakanlah misalnya yang tertutup gitu ya. 25 nama kan. Ter. Setelah 25 nama, 15 nama. Iya kan. 10 nama. 5 nama. 3 nama. Head to head kan begitu. Kan dari awal itu sendiri kan sudah sangat subjektif ketika menentukan. Berarti kan basisnya di 25 nama kan. Jadi yang dalam penyusunan kuisioner kan ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan terbuka. Yang kedua pertanyaan tertutup ya. Nah pertanyaan terbuka tuh memang bebas-bebas bertanya, bebas menjawab. Jadi artinya dia bermain dengan mindset si responden dan juga tidak dikasih kartu bantu lah gitu. Iya. Tapi kalau memang tertutup gitu. Memang beberapa simulasi. Nah simulasi tuh banyak. Artinya si peneliti juga punya pertimbangan sih. Iya. Mestinya dia juga terbuka nanti di media pada saat rilis gitu kan. Atau podcast begini. Kenapa dia 20 nama? Kenapa dia dikerucutkan jadi 8 nama? Kenapa head to head? Dan dulu saya pernah pengalaman waktu itu misalkan ada pertimbangan. Misalkan sesama ketum partai. Misalkan dikumpulkan dalam simulasi nama. Kemudian sesama politisi kepala daerah. Sesama petinggi-petinggi partai. Apa namanya politisi di dalam partai-partai besar. Bisa seperti itu. Nah dasar itu yang menjadi simulasi. Nah itu yang disuguhkan. Lalu paling terakhir itu biasanya yang secara diskusi di awal FGD barangkali dengan sesama peneliti dan tim yang lain. Ternyata memang ya misalkan nih karena lembaga survei sudah melakukan survei rilis sebelum-sebelumnya. Ternyata muncul di tiga nama disitu. Kalau enggak Ganjar, Prabowo, Anis. Ganjar, Prabowo, Anis. Ya maka simulasi tiga nama itu jadi dikerucutkan di tiga nama itu. Itu juga bisa menjadi dasar lembaga survei sebelumnya yang rilis kan. Karena sekarang kayaknya enggak ada nama lain. Cuma Ganjar, Prabowo, Anis. Ganjar, Prabowo, Anis aja kayaknya. Atau juga tujuan ya untuk kepentingan internal kita. Itu untuk apa survei itu. Makanya disimulasikan lah. Misalnya klien kita itu yang membiayai survei kita itu si A. Maka jika dia disandingkan dengan si B, kira-kira bagaimana? Jika-kira dia disandingkan dengan C seperti apa? Ketika dia ketemu dengan pasangan lain, seperti apa elektribitasnya itu? Jadi memang survei itu tidak semata-mata untuk dipublish. Untuk kepentingan internal juga untuk membuat strategi. Ya tapi kalau misalnya bagus kan dipublish biasanya. Nah yang jadi masalah adalah ketika orang yang tidak mampu membiayai survei gak pernah muncul nama dia. Karena kan nama itu kan terbentuk dari survei yang berkali-kali juga. Sekarang orang contoh misalnya masyarakat Indonesia. Orang cuma yakin tiga nama aja sekarang. Ya kan? Ganjar, Prabowo, Anis. Ganjar, Prabowo, Anis. Gak ada lagi nama lain. Semestinya ada pertanyaan terbuka yang memang tidak terbatas oleh nama-nama tertentu, Bang Raffli. Dan itu juga memang objektivitas. Saya pikir untuk lembaga-lembaga yang kredibel itu juga banyak ya. Dia juga ingin dipercaya sama publik. Lalu kemudian juga melakukan survei dengan sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya sebelum saya jawab yang itu ya. Lembaga survei itu kita yang sungguh-sungguh justru dikotori dengan orang yang lembaga-lembaga survei. Nah bentar dulu kutip abal-abal sih sebenarnya. Menurut saya gitu ya. Jadi kita itu rusak sebenarnya gara-gara lembaga survei apa namanya yang. Yang abal-abal itu yang bukan anggota persepi. Ya saya kurang paham apakah itu anggota persepi atau bukan. Bisa peluang dua-duanya ada ya. Oke. Jadi ya rusak lah dalam arti image tadi kan bicara image. Itu kan rusak gara-gara oknum itu. Nah tadi bicara soal apa namanya objektivitas kegiatan survei itu. Dan ada pertanyaan terbuka. Semestinya juga dibuka dong ke masyarakat. Bagaimana pertanyaan terbuka itu hasilnya nama-nama siapa aja yang muncul. Kan itu kan kita tidak menggiring. Iya ya. Kalau Bang Reply bilang. Wow itu disimulasikan berarti itu udah diarahkan sesuai klien dong. Enggak juga. Harusnya yang pertanyaan terbuka juga dikeluarkan. Top of mind kan. Top of mind kan. Selama ini kan yang top of mind itu jarang dikeluarkan. Iya. Karena yang biasanya yang sudah di tadi 25 nama. Yang sudah paket-paket semua itu. Yang sudah ditentukan. Karena saya pernah misalnya Henry Satrio bikin top of mind gitu. Dia macam-macam itu. Yang oposisi. Yang kemudian yang apa. Pasti akan diributkan juga kan. Pokoknya nama apa aja yang muncul. Muncul aku punya 500 nama itu kalau nggak salah. 500 nama. Iya. Dikerucutkan, dikerucutkan, dikerucutkan. Nanti dia bikin. Yang kalau waktu yang oposisi siapa jual satunya gitu. Masuklah referendum nomor 4. Kursi terbalik. Nomor satunya. Kalau nggak salah Rocky Gerung sama Rizal Ramli. Itu yang oposisi. Tapi yang dari partai politik ya. Yang dari macam-macam. Dia bikin kriteria sendiri. Karena kesal dengan tadi. Yang mainstream tadi. Yang kalau nggak ganjar, Prabowo Anis. Ganjar, Prabowo Anis. Ganjar, Prabowo Anis. Lalu ketika main 10 besar. Tergantung. Dulu kan Puan nggak dimasukkan kan. Tapi begitu Puan sudah berninat untuk jadi presiden. Masuk jadi 10 besar kan. Kalau kita masuk di 10 besar. Ya kita nggak ngapa-ngapainya. Dia pasti 10 besar. Nama kita kan udah dimasukkan di situ. Karena ada yang begitu kan. Nah saya lihat misalnya kayak Rizal Ramli. Nggak pernah dimasukkan. Di 10 besar nggak pernah dimasukkan. Di 25 besar nggak ada juga namanya. Kan kalau ada namanya kan di situ kan tercantum. Walaupun mungkin 0, sekian itu soal lain. Jadi soal teknis juga memang. Si surveyor juga kan punya batasan kemampuan. Untuk mengeksplore di lapangan. Kita sebagai tim riset di awal mendesain kisioner. Simulasi juga harus dibatasin lah. Artinya kita itu punya skenario dulu. Sebelum ke nama-nama itu ya. Dalam arti pertanyaan terbuka bebas nama. Yang kedua simulasi maksimum berapa nama. Biasanya begitu. Kalau semakin banyak ratusan sampai begitu juga. Itu akan berpengaruh terhadap kualitas di lapangan menurut saya. Bagaimana surveyor itu menyebutkan satu persatu ratusan. Itu berapa waktu yang harus dipakai di lapangan. Satu surveyor itu rata-rata. Satu responden dua wancara itu ya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit lah ya. Berangkali baru kembali. Berangkali besar nama top of mind. Jadi top of mind siapa calon presiden gitu-gitu. Kenapa nggak diumumkan gitu. Lalu tiba-tiba muncul nama gitu. Berangkali nggak ngerti juga. Jangan-jangan dia disuruh menyebutkan lima nama. Jangan-jangan ya. Atau dua nama misalnya. Lalu nama-nama ini tiba-tiba diklasifikasikan. Oh ini untuk kubunya oposisi. Ini untuk kubunya partai politik. Ini kubunya ini gitu. Kan soal penyajian. Kadang-kadang soal suka-sukanya lembaga surveyor kan. Ya yang terpenting kan sebenarnya kalau buat saya ya. Begini. Kalau kadang-kadang kita itu memang netral atau tidak netral dalam pelaksanaan kegiatan surveyori. Memang juga ada kesan yang tidak netral. Misalkan kita melakukan simulasi. Itu tuh sebenarnya setting. Settingan. Dan itu tuh mungkin juga kita lakukan gitu loh. Tapi settingan yang diwajarkan kalau menurut saya. Itu bukan manipulasi data. Dan berarti misalkan ini. Nama ini adalah nama papan atas, nama kuat. Lalu nama menengah, nama rendah, papan bawah misalkan. Lalu kita simulasikan. Lalu kita paslonkan, pasang-pasangkan. Itu kan simulasi. Dan itu tuh sasa aja menurut saya. Dan itu tidak merusak makna gitu loh. Nah maksud saya adalah. Yang tidak boleh itu adalah manipulasi data di lapangan dalam proses riset. Dalam proses survei. Apalagi pura-pura survei gitu loh. Itu yang jadi masalah. Yang itu yang jadi konsen saya. Kalau simulasi-simulasi seperti itu loh. Ada juga ya orang yang namanya survei enggak. Tapi tiba-tiba dia cuma main. Oh ada. Klaim banyak ya. Ada. Dan itu enak banget ya. Duitnya kan penuh berarti kan. Jadi gak keluarkan biaya. Dia tinggal tumpangi aja survei orang lain. Dia copy lalu dia. Apa sih susahnya sekarang. Edit-edit sedikit. Udah banyak yang rilis. Ya kan. Edit-edit sedikit. Lalu kemudian ditulis catat-catat poin-poin penting. Alektabilitas, popularitas, nama. Lalu kemudian dia rilis juga. Edit-edit sedikit gitu loh. Melakukan survei nasional. Dan tanahkan sekian. Setelah buka. Lalu multis aja dengan disambung. Bener kata-katanya bener. Ya perlu dipikirkan lah itu. Untuk mengamankan yang begitu-begitu. Jangan sampai merusak lembaga survei yang bener. Iya makanya saya di depan Bang Revely nih. Saya bilang saya lagi galau sebenarnya. Pas kalau lo bahas ini saya semangat banget nih jawabnya. Karena saya galaunya luar biasa dalam tingkat tinggi nih. Dalam arti saya juga pengen ada wadah. Aspirasi saya tersampaikan. Kesempatan ini saya alhamdulillah. Saya mau menyampaikan bahwa saya geram sekali sebenarnya. Dengan pelaku-pelaku survei yang biasa memanipulasi data. Sehingga merusak para lembaga survei yang lain yang serius. Jadi tidak adil juga. Misalkan Bang Revely juga kebawah-bawah. Misalkan semua lembaga survei itu nggak benar. Nggak juga gitu loh. Saya nggak kebawah-bawah. Saya itu. Misalkan. Ini kan misalkan. Saya ambil polling aja. Kita lihat lagi pollingnya ya kan. Coba kita lihat lagi pollingnya nih. Pollingnya apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar? 19 ribu yang vote. Ya kan? Itu. Percaya 6% aja. Tidak percaya 94%. Ya makanya itu kan yang di Bang Revely bilang itu soal image, soal mindset yang terbangun di masyarakat. Makanya ini juga memang kita perlu berdakwah juga. Saya perlu berdakwah juga nih sama publik, sama masyarakat. Ada yang benar juga kok lembaga survei itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.